Kasus narkotika di Provinsi Bengkulu cukup mengkhawatirkan. Setidaknya ada 20 ribu masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Badan narkotika Provinsi Bengkulu meminta masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Hal ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Supratman mengatakan setidaknya 20 ribu masyarakat Bengkulu terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Baik sebagai pengedar, kurir hingga pemakai. Supratman menjelaskan pada tahun 2022 ini saja tim berantas BNNP Bengkulu sudah berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika. Seperti penangkapan kurir yang membawa 3 kg ganja beberapa waktu lalu. Selain itu masih banyak kasus dan tersangka yang berhasil diungkap BNNP Bengkulu. Berdasarkan pengungkapan kita, saat ini kita sudah 7 LKN. Kalau tersangkannya saya lupa sudah agak banyak gitu. Dan kemarin awal tahun kita mengungkap ada 3 kg sabu ya yang dibawa dari Jambi untuk Bengkulu gitu. Dan juga ada beberapa yang kita ungkap itu di daerah Bengkulu Utara, Rejang Lepong, dan kota Bengkulu. Nah artinya kalau pertanyaannya seberapa parah kita Bengkulu ya menurut saya sudah kategori harus ditangani secara baik gitu. Karena kalau dibandingkan dengan provinsi tetangga kita ya memang kita masih di bawah itu. Tapi kan provinsi kita harus kita jaga gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan permasaan narkotika ini kan modus dan operandinya kan selalu berkembang. Supratman menambahkan selain melakukan penindakan dengan menangkap para bandar dan kurir narkotika, BNNP Bengkulu saat ini juga terus melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang tersandung dengan penyelagunaan narkotika. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.